Kitab Yehez Giel, Pasal 25 Nubuat melawan Amon Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, lihatlah orang Amon dan bicaralah melawan mereka demi aku Katakan kepada mereka, dengarkan perkataan Tuhan Allah Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Engkau senang ketika tempatku yang kudus binasa Engkau melawan tanah Israel ketika Israel sepi Engkau melawan keluarga Yehuda ketika orang dibawa selaku tawanan Jadi, aku akan memberikan engkau kepada orang dari timur Mereka akan mengambil tanahmu Tentara mereka membangun kemahnya di negerimu Mereka akan tinggal di tengah-tengahmu dan memakan buah-buahanmu dan minum susumu Aku akan membuat kota Raba menjadi padang rumput bagi unta Dan kota-kota menjadi tempat kambing domba Lalu kamu tahu bahwa akulah Tuhan Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Nubuat melawan Moab dan Seir Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Moab dan Seir mengatakan Keluarga Yehuda adalah seperti bangsa lain Aku akan memotong bahu Moab Aku akan mengambil kota-kotanya yang ada di perbatasannya Negeri yang indah itu Bet-Nya Simot, Ba'al Meon, dan Kirya Ta'im Kemudian aku memberikan kota-kota itu kepada orang di timur Mereka akan mengambil negerimu Aku juga membiarkan orang dari timur membinasakan orang Amon Dan orang akan melupakan mereka yang pernah menjadi suatu bangsa Jadi aku menghukum Moab Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Nubuat melawan Edom Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Orang Edom melawan keluarga Yehuda Dan berusaha merampasnya Orang Edom berdosa Jadi Tuhan Allah mengatakan Aku akan menghukum Edom Aku membinasakan orang dan binatang di Edom Aku membinasakan seluruh negeri Edom Semua jalan dari Teman ke Dedan Orang Edom akan dibunuh dalam pertempuran Aku memakai umatku Israel Dan bahkan melawan Edom Dengan demikian orang Israel menunjukkan amarahku terhadap Edom Supaya orang Edom tahu bahwa aku menghukum mereka Demikianlah firman Tuhan Allah Nubuat melawan orang Filistin Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Orang Filistin berusaha balas dendam Mereka sangat kejam Mereka membiarkan murkanya membakar sangat lama Jadi Tuhan Allah mengatakan Aku akan menghukum orang Filistin Ya, aku membinasakan umat itu dari kereta Aku membinasakan umat yang tinggal di tepi laut Aku menghukum mereka Aku balas dendam Aku membiarkan amarahku Sebagai pelajaran kepada setiap mereka Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Selamat menikmati